Terima kasih, Pak. Manajer tim Indonesia sekaligus Kabit Bin Pres PPPBSI Susi Susanti mengatakan, peluang kelar juara ini bisa direbut dari pasangan ganda putra andalan Indonesia Kevin Sanjaya Markus Gideon. Sudah siap dengan kondisi bahwa mereka adalah ujung tombak dari tim Indonesia dan siapapun yang berangkat ke juara dunia tentunya mempunyai tugas yang cukup berat dan mereka harus mengembang tugas itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita melihat bahwa ini kesempatan yang tidak gampang yang mereka dapat, karena untuk masuk ke juara dunia mereka harus melalui seleksi, bukan cuma seleksi tapi pengumpulan poin. Ya kita sih pengennya ngasih yang terbaik aja gitu kan, dilihat juga dari draw ganda putra di atas semua gitu kan. Jadi ya pasti yang final tuh pasti satu gitu kan, jadi yang mewakili Indonesia. Tapi kalau ya pengennya sih siapa aja yang masuk harus juara dari pelatih mungkin ditakitinnya itu. Siapa aja yang penting bisa gitu juara. Tim Bulutangkis Indonesia rencananya akan bertolak ke Nanjing, Tiongkok pada Sabtu akhir pekan ini. Dari 17 wakil yang diturunkan, diantaranya terdiri dari 3 tunggal putra, 2 tunggal putri, dan masing-masing 4 wakil di sektor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Marta Waro, Candragian, Kompas TV, Jakarta. Assalamualaikum, Antoni, dan Jawa.